hai 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 Bila saudara ingat jangan lupa subscribe ya apa perang hondak di rumah nonton kekuduimana orang rokok apa perang hondak itu karena musuh ewan islamu sepuluhnya sanggupnya sepuluhnya orang islam mau tolongnya ini perang hondak enaknya koran saya perang ahzab nah ahzab itu jamuhis bin kerang perang koalisi enggak mungkin menang terus nabiku sahabat dikumpulkan ke petaknya aku diserang musuh sehingga imbang coro kue piye sahabat ya sopan acara jeningan sebut dicari nabi yang tengoknya ceraku ya rapi piye mati ya besok ya orang mikir nanti kurang mikir mulai sebut ummi ummi keibigan ga mikir terus Salman Al-Faris itu tiang versi yang versi aku rasional ya Rasulullah di bawah kalau di daerah kita kalau perang tidak imbang itu bikin hondak ukurannya kuda terbaik nggak bisa lewat panah terbaik nggak bisa melangkahi nabi ya santai weh ngono ya kena jadi nabi ya siapa santai ngono ya kena setuju singkat cerita Madinah itu di sekeliling apa hondak ukurannya tadi kuda terbaik resok mencolat panah terbaik ya Rasulullah berhondak pirang-pirang dina buah orang wajah perang tenang wang kafir di lak hondaknya waduh Rasul di langkai berasul tapi wang kafir mendingan pinter wang kafir abu sofan masuk abu sofan nanti kafir entah ini ya Muhammad beno masih aku rasul nyerang entah ini paling kau kelaparan enggak habisan bekal lagi diserah sampai 26 hari apa yang terjadi kalau nabi nggak santai sholat ya di sini gua itu sholat ngerti nanti pengeran dia kenal-pengeran sohabat kan rapat dikenal masalahnya sohabat itu rapat dikenal jadi nabi ketika sohabat banyak sekian teori nabi nabi itu santai sholat lalu lucunya nabi itu ya lucu nabi aku semangat raiso apa-apa raiso sholat santai uang kelaparan sana nganti watu ini diganjil di ngotong ini ada sohabat lalu nabi kalau nganti watu kalau tak ganjil nabi mengatakan watu itu ganjil di ngotong ini seluruh lagi sito tapi santai nabi itu rilek ya sholat suatu saat ada batu besar yang mengganggu kedalaman jadi nak watu itu rake jubuk itu gak bisa dalem padahal syaratnya khontak harus apa? dalem jubuk diganjil sohabat-sohabat akhirnya salman al-farisi memberanikan matur ya rasulullah itu ada batu yang gak bisa dibilangkan nabi terus jubuk minta-minta ganjilnya orang lain bukan miliknya nabi di ganjil nabi ini ada sinar sampai di jordan jadi kilatan ganjilnya nabi itu ada sinar sampai di jordan nabi itu santai kalau kilatan itu tahu ya rasulullah itu kerajaan gedung putih al-qasrul abiyyad maksudnya ya kalau berapa yang matur ya philadelphia yang ada di amerika itu niru yang di jordan karena yang asli itu yang di jordan dan jordan itu ada satu gedung yang semua batunya dari batu apa? putih maksudnya disebut al-qasrul abiyyad sehingga umatku bisa dibilangkan jordan dari nabi dibuka menek ke Iran sehingga umatku bisa dibilangkan jordan zaman itu jenis persia nabi santai orang munafek nyanyi orang munafek ya ada ikut perang karena orang munafek itu pura-pura islam muhammad taba suwi taba syaraf orang mangan ini kangilan ngadepi orang kafir rawa ini kaya bisa naluk orang mawi bisa naluk bersih tambah naman muhammad namanya naman stresnya orang munafek majelun tapi nabi rilek singkat cerita malamnya itu ada lelatun barita ada hujan salju sedingin-dinginnya sangat-sangat dingin badai salju kanji nabi rilek nabi ketuanya loh siapa sahabatku yang mau yata jasas yata jasas itu kondisinya orang kafir falahul jannah tak jamin di pusuarku tidak ada yang menikmati tidak ada yang menikmati nabi nabi santai sholat sahabat itu menggigil orang munafek selimut orang munafek menggigil tapi saya mengumumannya mayatini ibu khobaril kami falahul jannah siapa yang menikmati orang kafir tidak menyampaikan berita dengan aku falahul tidak ada orang dicelok umum ramah seng marah nabi akhirnya nyebut jeneng ya khutifah ta'al eh khutifah ini jadi khutifah munggora nyelok jeneng ku aku yura marah jadi sahabat itu udah beling jadi ada panggilan umum dalam keadaan genius milih as apa harus ini ngeles ya orang dicelok ya keritanya ngeri ngara dan akhir terus jari ini dawe nabi munggora nyelok tapi jangan melakukan apapun tenang buarang hujan salju apa badai ya tadi buwada kayak apa dasarnya abu sofyan itu sampai nyekel tangannya hudefah apa dari umum aku rantau introksi nabira oleh bunuh aku tak patah ini aku beda itu dikandeng sehingga tiri terus abu sofyan ngumum seperangnya harus diterus ayo udah mulai dari umat abu sofyan gak bisa Muhammad ini terkepung tak tinggal mulai dari abu sofyan terus kira mulai lah aku tetap mulai itu melayu mulai ini disebut fa'arussal na'alihimriha wajunudal lam taruh akhirnya Allah mengutus angin mengutus badai sehingga ada orang kafir kau cari kacir saat ini pertanyaan ini orang kafir kau cari kacir mergau angin mergau mujizah atau mergau hondak mergau angin hondak itu bisa menahan orang kafir itu tidak hari itu dia jah tapi suatu saat tetap iso dia jah tapi nak angin ya itu pengirannya menak coro istilahnya bahamun pengirannya gak terima nak kajian nabi kalah konsep salman al-farisi malah oleh istilahnya itu pengirannya gak terima nak nabi kalah konsep salman al-farisi melanya nabi rapati gelo mikir berkau mentang-mentang pangirannya harus ngerti nak kabel terserah pengirannya tapi mau mikir begitu juga ketika orang ada kelabaran kenapa ada bingungi kelabaran yang ada keimangan nabi ya tenang ya santai tetap sholat masyur bucuni jabir itu jadi jabir mulai aku dulu nabi itu sangat kelabaran sohabat kelabaran aku santai tapi nabi gak mentolak gak ada masakan khusus ya sekiru-kiru cukup nabi ya benda abu bakar umar ya jadi bucuni ada masalah di sebelah sekadar cukup uang tapi apa nabi nabi di parani jabir malah ada pengumuman ya ahlal kondak jabir itu tidak pakanan pahalu muay udah makan kabel di jabir itu 300 orang lebih seribu malah seribu kalau perang badar yang 313 itu lebih seribu tidak kabel di jabir sampai bucuni jabir ngomel ngomel tidak kabel di jabir tidak kabel di jabir kamu itu mempermalukan saya ini sini sini wong sakmu nabi saya tidak kabel aku apa kodoh nabi yang undangan ada orang 6 jadi jabir aku kodoh tapi nabi tetap ngomel ya nabi rawa santai kata nabi bilang ke istri kamu jangan buka tang nur jangan buka saya dandangnya kecuali aku itu dibuka orang sakmu nabi itu makan kabel jadi nabi nabi orang menteri ekonomi orang pakar ketahanan pangan jadi nabi aku aku akrab pengeran kalau pengeran pengeran untuk ikut selesai jadi nabi sudah mencerdas kalau aku mati makro ekonomi ya nabi nabi orang para pengeran ya santai jadi ya rileks jadi aku ini orang wali kalau wali kalau cerdas wali kok wali pokoknya wali pokoknya wali pokoknya wali 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 itu yang dimaksud wastainu bisyabri wali tapi wali ada salat malah ketawa ramandini karena ada kuih rapati salat maksudnya salat perduduk kalau ramandini nyala salat itu biasa gak nanti duit utang jadi kalau salat terus kramat terus duit nabi nabi cara 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 berhubungan dengan awal itu beda dengan kita kita itu beda terus nabi unik 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 namanya nabi terus semua sahabat itu keluar min as jadi nabi cara perang itu santai semua sahabat bareng nabi sahabat akhir semua mikir katut katut pika perang dukoh terserah jenengkan berkos bola balik mikir keliru berkos 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 berkos